Intro Assalamualaikum Wr. Wb Dan selamat sore pemirsa Gate News kembali hadir dengan berita terlengkap dan inspiratif Sama saya Bini Pratama inilah Gate News selengkapnya Dan mirsa kita menuju informasi pertama Sejak status Gunung Agung ditetapkan dari level siaga ke level awas Jumlah pengungsi yang datang ke Lombok terus bertambah Pemerintah Popensi Nusa Tenggara Barat meminta agar BPBD Dan Dinas Sosial NTB memberikan perhatian maksimal kepada para pengungsi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Amin Mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Memberi perhatian serius kepada pengungsi erupsi Gunung Agung Yang terus berdatangan ke Lombok Meskipun para pengungsi memiliki keluarga di Lombok Namun Amin meminta tetap melakukan pendataan Untuk memudahkan kerja petugas mendistribusikan bantuan Kembali terjadi bencana alam misalnya Masalah pengungsi tidak masalah Itu akan ditangani oleh instansi yang terkait Dinas Sosial dan yang terkait lainnya Tidak masalah kok Kita juga kalau terjadi bencana ya Tentu ini merupakan bagian dari Upaya-upaya kita untuk membantu sesama Dan itu kita siapkan secara khusus untuk pengungsi Ya kalau dia pengungsinya petugas keluarganya Ya tentu juga didata juga semua Ya terdata Sejak Gunung Agung dinaikan statusnya dari level siaga Ke level awas 22 September lalu Hampir setiap hari gelombang pengungsi dari Bali Tiba di Lombok Data BPBD NTB Hingga saat ini tercatat sebanyak 100 KK Dan 354 jiwa pengungsi Gunung Agung Berada di Pulau Lombok Mereka menyebar ke sejumlah lokasi Seperti Lombok Parat, Lombok Utara, dan Kota Mataram Data tersebut merupakan hasil pendataan Pos pemantau yang ada di Pelabuhan Lembar Dari Mataram, Nusa Tenggara Parat Lukman Uhakim, Ket TV Kita menuju Lombok Barat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya melakukan Revitalisasi kerajinan gerabah Di daerah Banyumulek Langkah ini diharapkan mampu membangkitkan ekspor gerabah Yang kini terancam mati suri Gerabah adalah kerajinan tanah liat Yang berpusat di desa Banyumulek, Lombok Barat Gerabah Banyumulek mencapai masa kejayaannya tahun 2009-2010 Pasar potensial ekspor gerabah Banyumulek Bahkan tembus hingga Eropa dan ASEAN Namun kini Nasib kerajinan yang pernah menjadi Primadona ekspor NTB ini Terus meredup Bahkan nyaris mati suri Menurunnya produksi gerabah Diduga karena permintaan pasar luar negeri Menurun drastis Bahkan Pemerintah Lombok Barat mengindikasikan Pesanan gerabah hanya berasal Dari dalam negeri saja Selanjutnya dipoles lebih sempurna Kemudian diekspor tanpa Menggunakan nama Lombok Untuk membangkitkan nilai ekspor gerabah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya Melakukan revitalisasi kerajinan dari tanah liat ini Prioritas saya di 2018 Sudah jelas saya katakan Disamping tetap infrastruktur jalan, sekolah, kesehatan Salah satunya ada pemberdayaan industri kecil Dan usaha kecil Itu jelas Dan bahkan Apa yang saya sebut dengan Manipuru program Itu yang paling kami utama kami terlebih Usaha kecil, industri kecil, industri rumah Selain gerabah UMK Pelobar juga akan melakukan pemberdayaan di sektor UMKM Mengingat UMKM di Lombok Barat memiliki potensi yang sangat besar Dalam meningkatkan nilai ekspor Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Parat Lukmanul Hakim, KET TV Dan mirsa kita beralih ke berita politik Ketua DPC Gerindra Muhammadun menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrat Untuk berebut kursi Lombok Barat 1 Keseriusan Partai Gerindra ini terlihat dari ikut sertanya Muhammadun Dalam penjaringan calon Bupati Lombok Barat yang dibuka Partai Demokrat Muhammadun mendatangi DPD Partai Demokrat NTB Rabu Siang Melakukan pendaptaran sebagai calon wakil Bupati Lombok Barat di Pilkada 2018 mendatang Muhammadun tidak ingin ketinggalan ikut bersaing dalam Pilkada Lombok Barat Dan berharap bisa berpasangan dengan calon Bupati dari Partai Demokrat Gerindra lebih memilih berkoalisi dan menjadi orang nomor 2 di Lombok Barat bersama Partai Demokrat Penjajakan yang dilakukan Gerindra tentu belum final Mengingat tokoh politik yang ingin berdampingan dengan Hasanain cukup banyak Namun Muhammadun tidak gentak Bahkan telah menguatkan tekad untuk bisa berkoalisi dan mendampingi Hasanain Menjadi wakil Bupati Lombok Barat bersama siapa nanti tergantung dari Demokrat ini sendiri Karena bagi kami seorang ketua DPD Lombok Barat dari Partai Gerindra tidak membuka pendaptaran atau penjaringan Dimana diketahui Gerindra sendiri itu adalah Partai Komandu Jadi apapun keputusan dari DPD itu kita laksanakan Muhammadun mengaku sudah melakukan komunikasi intensif untuk memastikan bisa berkoalisi dengan Demokrat Dari Mataram, Nusa Tenggara Parat, Budiman, GED TV Mirsa warga Taliwang dan warga Monjok Selaparang sepakat untuk berdamai Setelah beberapa waktu dua kampung ini sempat bersitegang Ketegangan dua kampung ini diduga terjadi akibat salah paham Ketegangan yang terjadi antara warga Karang Taliwang dengan warga Monjok Selaparang Kota Mataram beberapa waktu lalu Kini sudah menemui titik terang Kedua belah pihak sepakat berdamai dan kembali hidup rukun tanpa ada dendam satu sama lain Kesepakatan damai ini disaksikan Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di kantor Wali Kota Mataram Rabu Siang Mediasi dilakukan tertutup untuk menghindari statement dari pihak lain yang bisa saja mengancam kata damai batal dilakukan Mohan memastikan ketegangan yang sempat terjadi di dua kampung ini terjadi karena salah paham Setelah kedua belah pihak dipertemukan, keduanya sepakat tidak melanjutkan persoalan yang memicu terjadinya ketegangan Dalam perdamaian itu turut serta hadir dari perwakilan Polda NTB, Polres Mataram, Pemerintah Kota Mataram, dan kedua belah pihak yang bersitegang Tadi mungkin agak sedikit diperluas tadi perdamaiannya itu karena melibatkan anak muda Karena perdamaian yang pertama memang tidak begitu banyak anak muda yang dilebatkan Karena yang dilihat memang menjadi potensi yang menjadi masalah ini lebih banyak terlibatan anak mudanya Maka itu kita berharap dengan keterlibatan anak muda itu bisa mencairkan situasi itu Jadi ada harapan-harapan sebenarnya di dua belah pihak Artinya mereka sesungguhnya kuat keinginan mereka untuk berdamai Bahkan mereka juga, masing-masing mereka juga mentengarai Ini semua ada hasil-hasil provokatif yang dilakukan oleh orang-orang, barangkali atau kelompok tertentu Ketegangan yang terjadi di dua kampung ini sempat meresahkan masyarakat sekitar Beberapa kali sempat dilakukan pertemuan untuk mendamaikan ketegangan yang terjadi Namun, pemerintah Kota Mataram berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi Dan tetap menjaga persatuan sesama warga Kota Mataram Dan bisa kita menuju ke Kabupaten Lombok Timur Analisis dampak lingkungan pengembangan rumah sakit Sujona Selong Lombok Timur Mulai disosialisasikan ke halayak ramai Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir konflik yang mungkin terjadi Di tengah lingkungan masyarakat sekitar rumah sakit Betempat di kantor Cemat Selong, pihak rumah sakit umum Sujona Selong melakukan sosialisasi Dan dialog terbuka perihal perencanaan pengembangan pembangunan rumah sakit Sujona Selong Sosialisasi di tengah masyarakat lingkar rumah sakit menjadi penting dilakukan Terlebih soal analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan Direktur Rumah Sakit Umum Sujona Selong, Karsito mengaku Pengembangan pembangunan rumah sakit ini seogianya diketahui masyarakat terdampak Terutama soal dampak lingkungannya Upaya kita untuk menestal dan akreditasi Demikian juga untuk mengawal Mengawal bagaimana rumah sakit melakukan pengembangan Sehingga tidak melubihkan lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar Jadi kami berdoketmen tinggi Untuk bisa melakukan pengembangan ini Sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan daripada tujian Melalui dialog terbuka ini Karsito berharap bisa memunculkan pemikiran-pemikiran yang baik Untuk melanjutkan rencana pengembangan rumah sakit ini Kedepan pihak rumah sakit dan masyarakat bisa berjalan bersama Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di Lombok Timur Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Parat, Lutadun, CAT TV Mirsa berbagai cara dilakukan masyarakat Untuk membuat kawasan atau kampung mereka menjadi lebih dikenal Cukup dengan menampilkan ciri khas Kemudian branding menggunakan sebutan khusus Seperti di desa Sembawa ini Cukup dengan membuat apotek hidup Dan sayur mayur Kemudian dibranding menjadi desa rumah pangan Beginilah suasana di Dusun Brangbru Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa Di sepanjang jalan desa ini Segala macam sayuran dan tanaman obat apotek hidup bisa dicumpai Tidak banyak lahan yang diperlukan Semua dibuat serba sederhana dengan sistem tumpang sari Cukup menggunakan polybag dan diri susun rapi menggunakan potongan bambu bekas Kawasan ini terlihat asri dan hijau Kawasan desa rumah pangan ini menjadi tambah menarik Karena tiap rumah membangun gerbang halamannya menyerupai gapura Gapura sederhana ditanami pohon menjalar yang bisa dibuat sayur dan obat Lihat saja, timun, pare, labu, dan aneka jenis sayuran ini Bisa sangat bermanfaat untuk kebutuhan pangan keluarga mereka Tidak saja sayuran Aneka tanaman berupa bumbu-bumbu dapur tersusun rapi Seperti disusun dalam sebuara kayu Sayur lain seperti sawi, kol, terong, tomat, cabai, dan daun pandan Membuat kampung ini tampak asri Desa ini kini lebih dikenal dengan sebutan rumah pangan lestari Langkah kreatif pun ditempu Terutama di kalangan ibu rumah tangga Cukup dengan memanfaatkan tanaman di pekarangan rumah Ibu-ibu di desa ini sudah bisa membantu penghasilan suami mereka Setidaknya pengeluaran untuk kebutuhan sayur, obat, dan tangan lainnya sudah bisa dikurangi Secara bergotong royong para ibu yang tergabung dalam kelompok ibu-ibu PKK ini Sudah bisa merawat tanaman mereka dengan pupuk organik yang dibuat secara swadaya Subaidah, ketua kelompok kerja rumah pangan ini mengaku Ide ini muncul karena ingin memanfaatkan halaman rumah yang tidak memiliki fungsi sebelumnya Apa sih keuntungan semenjak mulainya menanam tanaman sayur bersama warga? Keuntungan kami banyak betul Pak Karena dulu-dulu kita ke pasar Tapi sekarang enggak Kita konsumsi, selain konsumsi kita bisa jualan Pak ibu untuk huang hasil penjualan sayur-sayur ini digunakan untuk apa sih Bu oleh warga sini? Untuk belanja-lanja keperluan yang lain Kan sekarang cabai, sayur sudah lengkap semuanya Saat ada waktu luang, para ibu berkumpul dan berdiskusi membahas pemanfaatan pekarangan rumah masing-masing Serta nilai ekonomisnya Pemanfaatan lahan rumah menjadi lebih bermanfaat Mendapat dukungan positif dari kepala desa setempat Karena itu, jangan heran Kalau sewaktu-waktu desa ini kadang terlihat seperti pasar dadakan Kemaruan untuk mengembangkan usaha ini Sehingga turunlah program dari dinas Untuk dijadikan suatu kelompok pertama di sini Yaitu kelompok KRPL Kawasan Rumah Pangan Lestari Sehingga Ujung-ujungnya mereka sangat Antusias Dan bahkan kepala dinas Dari ketanam pangan Sangat salut Sehingga selanjutnya akan diberikan dana lebih luas lagi Dari kebuatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GAT TV Dan mirsa informasi tersebut Sekaligus juga mengakhiri jumpa kita dalam GAT News kali ini Kebarui terus informasi terlengkap Anda hanya di GAT News Kunyikan alat streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta penmpat GAT Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Saya Benny Pratama, pemimpin untur diri Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!